Masalah batu belobang itu, apakah ada legenda tersendiri atau ada kisah-kisah yang menyangkut batu itu, ada apa tidak Pak? Assalamualaikum, perjalanan kita kali ini kita akan berjalan mengitari sekitar pulau batu belobang, kita akan pergi tengok batunya batu belobang. Apa memang berlobang atau... Apakah masih berlobang? Belum datang melihat batu belobang ini, berarti belum ke daerah batu belobangnya. Jadi kalau sudah sampai sini, alhamdulillah memang betul batunya memang masih belobang ya, kita lihat. Apa kesannya setelah? Kesannya memang dari sejarah mungkin daerah sini memang perlu diekspos lagi, memang betul bahwa batunya memang masih banyak belobang. Memang luar biasa, kesannya sangat indah, sangat eksotis untuk kita ekspos Pak. Mungkin kalau kesan-kesan mungkin nanti boleh nih, rekomendasi untuk liburan atau ajak sanak keluarga juga di sini boleh nih, nampaknya bagus sangat. Kalau untuk jamuan, sambutan orang penduduk asli sini sangat hangat, sangat luar biasa ya, sangat luar biasa. Jadi tinggal apa lagi, untuk mengekspos ini lagi tinggal eksplor dia macam mana caranya biar bisa menuju ke sini, aksesnya juga biar cepat kita dan mudah untuk mengarahkan orang-orang yang memang hobi. Jalan-jalan. Jalan-jalan, dia penasaran dia kan, mungkin ini lah. Ya gitu aja Pak, siap. Makasih, Pak. Iya, sama-sama. Yang nama Pak Haji Haziran bin Dagam, berumur 70 tahun. Pak, masalah batu belobang itu, apakah ada legenda tersendiri atau ada kisah-kisah yang menyangkut batu itu, ada apa tidak Pak? Kalau sebagai tahuan kami, itu tak ada, tak ada menyangkut apa-apanya, tak ada. Cuma itulah teman-teman pulau itu dikenal di Jong Tanjung, di belobang, dikenalkan batu belobang. Sebenarnya nama pulau ini, pulau belading. Pulau belading. Pulau belading ini sejarah ini itu, dari kapal, dari kapal punya ganding dua. Gandingnya dua itu pulau satu, nama ini pulau toka, nama satu pulau lobam. Tapi pulau lobam itu, mudah dipanggil kami, jata. Koka jata. Sebenarnya nama ini, sebenarnya pulau itu, yang paling ujung sana itu, pulau lobam. Kalau dipetak, pulau lobam. Pertama satu, pulau toka. Nah, jadi di pulau toka itu yang terjadi musibahnya seperti yang aneh, yang kita ceritakan tadi. Yang tadi. Di pulau koka itu. Di situ kan pertalian, ya. Kalau yang ini, kita bisa jalan kaki sebelah kujung. Kalau kami bisa jalan kaki, jalan kaya. Itulah sejarah di belobang. Kalau batu, tak ada sejarah-jarah apa-apa tak ada. Memang dibelikan amul batu itu, karena memang... Kenyatunya nampak belobang itu saja. Ya, itu juga ya. Terima kasih telah menonton. Selamat menonton.